Hai! Ngapain pake ini gitu kan? Yo, what's up everybody? Welcome back, welcome back with me. I can, I can, I can. I. Ya oke, bagaimana kabar kalian? Apa kalian baik-baik saja ya? Sebuah kalian berikan kesehatan, serta ketenangan dalam kehidupan kalian ya. Karena kalau hidup tenang itu, tenang. Yo, oke. Di video kali ini, kita akan membahas tentang misteri dari karakter Hello Kitty. Ya, siapa sih yang gak tau karakter Hello Kitty gitu kan? Kamu gak tau? Nih, saya kasih contoh ya. Ini karakter Hello Kitty. Hello Kitty adalah karakter yang sangat imut, yang lucu ya. Yang digemari oleh anak-anak bahkan sampai dewasa punya, terutama bagi kaum hawa, kaum wanita. Nah, saking terkenalnya, saking banyak penggemarnya, Hello Kitty seringkali dijadikan sebagai aksesori-aksesoris. Aksesoris, hiasan, boneka, dan lain sebagainya. Tetapi, tetapi, di balik karakter lucu Hello Kitty, terdapat misteri yang sangat-sangat bisa membuat kita geleng-geleng kepala ya. Ya, terdapat cerita yang sangat kelam, yang sangat mengerikan, dan sangat creepy gitu kan. Creepy singkong gitu kan. Ya, maka dari itu, saya disini akan membahas tentang misteri karakter Hello Kitty. So, here we go. Hello Kitty. Hello Kitty tidak mempunyai mulut ya. Jika kalian teliti, Hello Kitty tidak mempunyai mulut. Kenapa gitu? Kenapa karakter lucu itu tidak mempunyai mulut? Terus bagaimana dia ngomong gitu kan? Pake apa dia ngomong gitu kan? Pake idung gitu kan? Gimana ngomong pake idung? Yo, what's up everybody? Welcome, make, welcome, make video. Jadi, menurut cerita yang beredar, orang yang membuat karakter Hello Kitty ini, adalah serang ibu dari anak yang menghidap penyakit yang cukup parah ya. Yaitu, kanker mulut. Pada saat itu, belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit si anak dari si ibu ini. Yang bisa dibilang, sudah cukup parah. Berbagai macam pengobatan telah dilakukan oleh si ibu ini, tetapi hasilnya nol besar. Seperti nilai ulangan, nol. Sang ibu selalu berdoa meminta agar penyakit dari sang anaknya itu bisa cepat-cepat diangkat. Tetapi, Tuhan berkendak lain, sang anak masih tetap menghidap penyakit kanker mulut. Dan sang anak pun masih belum bisa disembuhkan. Sehingga membuat sang ibu menjadi depresi dan sangat-sangat frustasi. Sampai suatu hari, sang ibu melihat ada ritual perjanjian dengan iblis. Dan akhirnya, si ibu itu meminta pertolongan kepada iblis untuk bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Tetapi, semuanya itu tidak gratis. Sang iblis meminta imbalan kepada sang ibu. Sang iblis meminta dibuatkan sebuah karakter yang dapat diterima oleh seluruh dunia. Dan akhirnya, sang ibu pun menyetujui perjanjian itu. Demi siapa? Demi anaknya. Jadi, kalian harus sayangi ibu kalian ya. Tak lama, anak dari sang ibu itu pun sembuh. Dan si ibu pun menepati janjinya kepada sang iblis itu ya. Si ibu itu membuatkan karakter yang sangat lucu ya. Sebuah karakter kucing yang imut gitu kan. Tetapi, tidak diberikan mulut. Kenapa? Karena sang ibu ingin mengenang anaknya yang pernah mengidap penyakit yang cukup parah. Yaitu, Kanker Mulut. Tamat. Saya tidak tahu cerita itu apa benar atau enggak ya. Saya tidak tahu apakah itu hoak atau enggak hoak gitu kan. Ya, yang jelas. Yang jelas, ceritain itu membuat heboh para warga, para orang-orang. Terutama bagi penggemar Hello Kitty ini ya. Dan katanya juga, nama Hello Kitty ini diambil dari bahasa Cina. Kitty artinya iblis dan Hello artinya Halo. Jadi, jika digabungkan menjadi Hello Iblis. So, mungkin hanya itu video kali ini tentang Hello Kitty ya. Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak, yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, jika kalian suka video ini, kalian boleh klik like. Kalau enggak boleh, eh kalau enggak boleh. Kalau enggak suka, kalian boleh klik dislike ya. So, saya disini ikan. And see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.